hai oke makhluk jumpa lagi di channel benda lebih moto di hari ini kita lagi bongkar-bongkar motosport biasa tadinya ini mau ganti perengkol makhluk ya perengkolnya ini patah dan rencananya mau ganti perengkol nah disini kelihatan banget makhluk mesinnya kelihatan enger banget dari mesinnya warnanya juga hitam pekat kayak gini dan ini diakibatkan karena memakai kampas kopling imitasi atau abal-abal dan kelihatan banget jadi hitam kayak gini nah karena kekikisnya kampas kopling imitasinya ini ini jelas kampas koplingnya imitasi makanya ini motor udah selip ngegerung jalannya jadi kalau dipecek nggak mau langsung respon jadi terlihat dulu nah ini diakibatkan kapas ini karena udah haus dan olinya juga kayak gini mas bro warnanya dan satu lagi yang kita rugi yaitu bagian ini mas bro ya kaki empatnya kaki empat atau kaki empat sama lawannya jadi lawannya ini juga ikut kemakan atau aus nih kayak gini bentuknya nih kelihatan banget nah dan untuk kaki empatnya juga ini kemakan juga ini jadi kita banyak ruginya sebenarnya kalau kita pakai kampas kopling imitasi atau abal-abal mas bro nah jadi kita rugi nah seharusnya ini kita ganti tapi ini kelihatan masih agak tebal kita akalin yaitu kita bubut biar mengurangi budgetnya aja dan untuk filter olinya juga kayak gini parah ya jadi ini bisa menghambar sirkulasi olinya mas bro ya dan nanti ini saya bawa ke tepang bubur dan kami rapikan lagi soalnya ini belum begitu parah jadi ini masih bisa diakali atau dibubut kembali biar kita bisa pakai dan nanti kita tinggal penggantian ini kampas kopling sama pad gesek yang asli oke makro selanjutnya saya mau membawa ke tukang bubur dulu ininya biar dibubut biar hati lagi biar kita pasang dengan cuma malah di het Oh no ampak Pak 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya tinggal pemasangan selanjutnya tinggal pembersihan dan ini kampas kupingnya sudah dibulikan dan ini pakai yang asli spare part dan sekalian 4 geseknya oke dan untuk kode atau nambutatnya 4 gesek ini dan saran buat mas bro mas bro kalau sampelan mau mengganti kampas kuping gantilah kampas kuping yang asli punya sport bio atau punya R25 atau punya ME King itu sama semua mas bro ya maksud saya kalau ganti yang asli itu biar motor sampelan untuk awet gak kemakan kayak tadi mas bro yang penting pemasangan benar dan kampas kuping itu yang asli itu dijamin pasti mentersambah awet dan tenaganya lebih responsif lagi oke mas bro terima kasih yang sudah menonton video saya benar-benar video saya ini bermanfaat dan menghibur salam dari saya benar-benar video moto mantap mas selamat menikmati